Terima kasih. 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 Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Dalam mempersiapkan diri kita Untuk hari ini kita bersama-sama memakamkan jenazah Almarhum yang terkasih Bapak Joy Redi Bakti Yang lalu dalam keluarga di Sapa Yang tulus dan besar dari semua keluarga Seiring dengan semuanya itu Tuhan Ijinkan untuk kita bersama-sama meluangkan waktu Memberikan segala keberadaan diri hidup kita untuk bersama-sama Dalam ibadah bagi Tuhan Karena itu dalam ibadah ini Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai handphone untuk kiranya di Ibadah pemakaman ini Agar kita betul-betul bersama dengan Tuhan dalam ibadah Pemakamkan jenazah Almarhum Untuk pengertian kita di ucapkan terima kasih Dan mari kita tinggalkan segala kesibukan kita Dan kita arahkan hati dan kehidupan ini kepada Tuhan Dan kita ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai handphone untuk kiranya Dan kita ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai handphone untuk kiranya Dan kita ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai handphone untuk kiranya Dan kita ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai handphone untuk kiranya Dan kita ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai handphone untuk kiranya Dan kita ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai handphone untuk kiranya salam kepadamu dari segala orang kudus kasih karunia dan kami sejangkara dari Tuhan Yesus dengan mengucapkan pada iman ini bersama-sama kita semua yang hadir kita mulai karena kami tahu bahwa jika tempat ketiaman kita di bumi ini dipongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Pak muda jalanku yang ingin menyediakan Pak muda jalanku yang menuju ke sewarga seberapa yang perlu dijelaskan Pak muda jalanku yang ingin menyediakan selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Dan sanggup yang dia takui. Ketiru. Ketiru konggungan jenazah dari sana. Konggungan jenazah. Dipimpin oleh seorang ibu jahat. Yesus tahu apa kebutuhan ibu ini. Yesus tahu bahwa ibu ini sungguh-sungguh berduka cinta. Makanya orang kandung ini pintar sekali. Waktu saya motor katanya. Maksud bayar. Bayar itu 20 ribu. Tapi dia cuma kasih 10 ribu. Eh, kalau di depan aku di belakang. Kita sama-sama dimotor. Jadi kita bagi dua. Kalau 20 ribu, kalau bagi saya, kalau bayar 10 ribu, aku 10 ribu. Yesus tahu bersis. Dan karena itu Yesus tidak bertanya lagi. Maaf, rohku. Tidaklah aku bayar. Langsung 10 ribu. Nah, dia tahu ini. Kau belakang paja nantang, menurutku motor loku. Jelas Yesus tahu keberadaan setiap orang. Tidak bertanya lagi. Dan karena itu Yesus itu langsung pada persoalan. Jangan menangis. Jangan menangis. Kenapa Yesus semua yang timah. Ini orang pasal nasi untuk melolong. Sepanyang orang pasal nasi kalau melolong. Tetapi pada akhirnya ada untuk kami. Sebuah kami. Tetapi ketulusan hati ini ada sekarang-sekarang. Banyak orang mulai berkejalan. Kesempatan untuk punya kesempatan dalam mesin pintar. Soal uang. Soal... Banyak orang. Tapi dia seorang yang... Pak gilangkan untuk punya kesempatan dosen untuk pintar. Memangkan orang menjadi kertas. Mencukupkan dirinya dengan upah yang ada pada diri. Banyak orang dihidup. Dia rasakan kebahagiaan di dalam menikmati. Bekerja sebagai seorang dosen. Tetapi dalam ketulusan. Yang saya dikara di keluarga tadi. Si... Si... Artur cerita waktu samper di... Rumah... Di jatahnya. Di jatahnya. Artur sempat cerita. Lalu katakan yang satu. Sudah lama rasanya. Tapi dia tak mau buka. Dia selalu hadapi. Ketua yang sendiri. Bagaimana dengan Tuhan. Ketua yang menarik kesempatan. Ini cara. Dan untuk orang yang kita hadapi dalam desa-satunya. Tapi dia banyak orang yang sama. Jadi dia tidak mau memberatkan isteri. Memberatkan suami. Memberatkan anak-anak. Karena keluarga. Kepada orang tua. Tapi satu. Kalau tidak. Bagi yang menungkas sama itu sendiri. Yesus semua. Yesus semua lebih jauh. Lebih jauh. Bagaimana dengan kebelajaran. Karena Yesus tahu. Bagaimana dengan kebelajaran. Pasal 7 ini. Ketika bertemu dengan ibu. Jatah dari itu. Yang sudah dikatakan. Berang-berang. Jangan berangis. Jangan berangis. Jangan berangis. Jangan berangis. Jangan berangis. Biar membelikan satu jawabannya yang lain-lain Pekerjaan sampai itu pas Pekerjaan sampai selesai Kalau kita perhatikan waktu dosen Selasa malam Kalau kita pergi sampai jajah Jadi makan itu bisa karena kamu Pada pikirkan itu Masih agak Terima kasih Masih agak Masih agak Itu cara kita di sini dan kalau tidak pun, kita lagi jangan bisa tubuh eh bisa goyang, bisa dimali, bisa pangki dan malumpun harus pun gak bisa kosong pd air, kalau bawa mobil air datang ke sini, dia harus tetepuk terbalik, karena air atau minyak di dalam galon itu, tabung itu, bahan itu akan membuat dia jatuh karena itu seluruhnya harus habis, harus terselesaikan dan diselesaikan gak itu kalau takut setengah-setengah pandu, tapi yang ketakut pun takut 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 setengah-setengah malam tapi di gereja itu, oh haleluya, ada gereja mulai hilang dia sudah senang hmm, Tuhan sudah mengambil alihnya sebab itu bapak ibu saudara-saudara kematian yang dialami oleh almarhum kematian yang telah dipersiapkan kematian yang dia telah persiapkan untuk sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dia tidak ingin membuat keluarganya menjadi menderita karena dia yakin bahwa Tuhan segera menjemputnya dia yakin bahwa Tuhan itu segera akan memanggilku dan membawaku ke tempat yang lebih senang dan lebih baik lagi untuk lalu di sana berjumpa dengan Tuhan ketika Yesus membangkitkan anak muda di lain soal percaya itu penting dan iman yang sungguh kepada Tuhan dan karena itu mari dalam kebersamaan ini kita lalu membuat kehidupan untuk semakin indah di hadapan Tuhan Bapak Bindri yaitu tongkonan yang berdiri di nekla tanah dalam semangat juang-juang kekeluargaan dan hati yang besar Almarhum Bapak Siti ini adil dibawa segala macam yang bisa di konsep dilakukan dukungan yang besar jadi bisa atau kumuah sebelum sampai di Kalino inang na papayan laku kita solanasang laku papa laku silu'una laku anak laku si balinna laku minto sampu-sampu nasya murena kumuah indai ya tutul aku patiron komi murekaku sibuk menjadi dosen sibuk pak urus keluarga ku jaman adu sibuk pak urus minto-minto nah apa tonton dukaku pak bentu atu laku laku kasih pulungan keluarga laku 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 cari minggu di gereja wangkaran tuconto orang yang meninggal suami istri Ada di Facebook Yang tidak ada anaknya Lihat Anak mentunya nanti satu minggu saya sudah mati baru dilihat Saya menangis melihatnya Saya bilang wah ini penting Jangan sampai kita melupakan perhatian orang tua Dan dukungan kepada keluarga Dengan demikian bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kalau kematian seorang anak muda dinain Dijaminkan kebangkitannya oleh Yesus Maka kita percaya juga almarhum ini Mari kita memuji nama Tuhan Dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Anak-anak saudara Tentu dan korak tua dari almarhum Yesus sahabatku Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat sambil persembahan kita di jalan sesudah doa sapaat nanti akan dilanjutkan vokal grup GCA dan keluarga besar sireng sangkaroti mari kita berdoa ya Tuhan kami datang kepadamu pada siang hari ini engkau tahu dan melihat kami Tuhan dalam duka cita yang begitu dalam kami bersedih dan berduka tapi Tuhan engkau yang sanggup menghapus air mata duka kami sekalipun Tuhan menyiapkan air mata isi ulang untuk bagi pribadi masing-masing kami tapi kami yakin Tuhan engkau ada mengerti dan memahami setiap duka kami kalau kami kehilangan seorang ayah kehilangan seorang suami kehilangan saudara maka hanya kepadamu kami datang menggantungkan hidup kami dan mentawa hidup kami ini terus kepada Tuhan jangan tinggalkan kami semua seluruh tahun keliarga secara khusus ibu kekasih anak-anak sinti hobi dan aku aku merangkul dan memenuhi memegang tangan orang tua kami ayah dari Allah dan juga semua saudara-saudara dari Allah tetapi sempurna kita akan berkiranya dengan pujian kami Tuhan dan dari setiap syair kami menikmati bahwa itulah keberadaan kami firmanmu sudah membuatkan kami Tuhan kuasa khusus firmanmu sudah membuatkan kami Tuhan firmanmu sudah membuatkan kami Tuhan kuasa khususus dalam waktu hidup terima kasih untuk Tuhan kami mau berdoa untuk jadi dalam persiapan untuk program studi lanjut untuk mengambil spesialisnya gunakan jalan Tuhan demikian pun juga David yang tanggal 15 akan wisudan juga Artur dalam perjuangan studinya kendatipun sang ayah tidak ada bersama dan menampak melihat mereka tetapi kami percaya Tuhan kasih setia dan kasih sayang Tuhan ada untuk mereka dan memberikan semangat supaya mereka semangat menghadapi perjuangan hidup ini dan bahwa sang ibu mereka ada untuk menguatkannya saudara-saudara dari ayah mereka ada untuk menopang dan menguatkan mereka bahkan bahkan sang nenek pun dengan semangat dan hati yang besar untuk terus bersama-sama dengan mereka karena itu Tuhan berkati mereka semua kami akan kembali ke dalam kehidupan kami kami mohon Tuhan berkati segenap keluarga besar yang ada ini memberkati orang tua terkasih memberkati istri istri anak-anak saudara-saudara kaum pemilih dari almarhum terkasih untuk mencalaninya karena Kristus melawat kami Kristus menopang kami Kristus menyertai kami dan Kristus mengambil ahli buka cita ini sehingga kami mencalaninya hanya dalam pertolonganmu dan ketika seluruh rangkaian acara ini selesai ada beberapa keluarga yang akan kembali ke tempat kerja masing-masing Tuhan yang kau sendiri yang menyertainya sehingga boleh tiba dengan selamat disana namamu dipuji dan dimuliakan Tuhan persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan berkati untuk dipakai dalam menata pelayanan di tengah jemaah Tuhan di saat dan dan yang masih ada pada keluarga dan masing-masing berkati tongkonan sirek disini sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan segenap keluarga besar ada dalam pimpinan dan lindungan Tuhan kehadiran kami semua Tuhan yang kau berkati sehingga sungguh-sungguh kehadiran kami menjadi berkat bagi keluarga kami yang berduka disini dan biarlah ketika kami kembali dalam hidup kami masing-masing Tuhan pun menyertai kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan terimalah doa kami kami datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapak kami yang di sorga teruskanlah nama datanglah kerajaan jadilah kentang hukum seperti insur tidaklah hari pada hari makanan kami yang sebutuhnya dan ketemuan seperti kami juga menentu orang yang bersalah dan janganlah membawa kami ke dalam kutuban tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kami mempunyai kerjaan dan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Popal Group BCA dan keluarga besar Sireng San Karol Terima kasih Tuhan memberkati dan kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya memimpinku kita nyanyikan bersama tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan mohon Bapak Pendeta Panggalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan selamanya. Amin. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan riwayat hidup almarhum yang dalam hal ini akan dibecahkan oleh orang tua kekasih Bapak Amri. Saya hormati Bapak Amri dan ketiga anak terkasih, yang saya hormati neneknya Sindi, yang saya hormati segenap keluarga yang berluka, yang saya hormati Bapak Pendeta dan seluruh majelis jemaat saadan. Daftar Riwayat Hidup Almarhum. Daftar Riwayat Hidup ini dikeluarkan oleh Universitas Tadu Lako karena beliau atau Almarhum adalah salah satu dosen pada Fakultas Teknik Universitas Tadu Lako, Palu. Sebenarnya rekannya dosen yang akan membacakan tapi karena mereka sudah kembali kemarin, mereka meminta saya untuk membacakan. Daftar Riwayat Hidup Almarhum, Joy Peribati STMT, nomor 1138-UN28.11-KP-2018, jati diri, pertama rumahnya jati diri. Almarhum, Joy Peribati STMT, lahir di Manalo, tanggal 7 Januari 1964. Putra dari Bapak Andreas Pakti dengan Almarhumah Ibu Marta Mendeng adalah anak yang kedua dari enam bersedara. Buarumani, Ruwayat Pendidikan. SD Negeri 2 Palu tahun 1977. SNP Negeri 3 Palu tahun 1981. SNP Negeri 57 Palu tahun 1984. Sarjana Teknik Sipil di Manalo tahun 1995 Magister Teknik Universitas Sambratilang Manalo tahun 2007 Ketiga Romai, Fiwayat Kepangkatan Satu, diangkat sebagai calon Pega Universiti Pangkat Penata Muda 3A Dihitung mulai tanggal 1 Februari tahun 1997 Kedua, diangkat sebagai calon Pega Universiti Pangkat Penata Muda 3A Dihitung mulai tanggal 1 November tahun 1998 Ketiga, diangkat sebagai penata muda tingkat 1 3B Dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 Empat, diangkat sebagai penata 3C Dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 Empat Romai, Fiwayat Pekerjaan Beresmiring Jabatan Dihitung mulai tanggal 1 April 1999 Kedua, diangkat dalam jabatan fungsional dosen asisten ahli Dihitung mulai tanggal 1 Januari 2001 Ketiga, diangkat dalam jabatan fungsional dosen lektor Dihitung mulai tanggal 1 September 2009 Kelima Romai, Fiwayat Keduaarga Almarhum meninggalkan seorang istri Yang bernama Connie Wallor Dan tiga orang anak Yaitu Cindy Bhatti, Kevin Bhatti, dan Arthur Bhatti Almarhum meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 Pukul 3.00 Di rumah sakit Malala yang menadu karena sakit Demikian riwayat-riwayat Almarhum Ditetapkan di palu pada tanggal 2 Februari 2018 Atas nama Rektor, Kepala Biro Umum dan Keluangan Doktor Anjus H. Sukuran MSI NIF 1963-1117-1991-03-1001 Sekian dan terima kasih Kita masuk di acara yang keempat Yang menulisang buku-duang buku kadama Malina Keluarga Situang Purus Mangana Akan disampaikan oleh orang tua kekasih Bapak Kombong Pengusitanan Esa Batu Dikua Nenek Tami Kepada Nenek Tami dengan hormat disilahkan Oke, sidang perkabungan yang kami hormati Sebelum saya menyampaikan Ungkapan rasa daripada keluarga Saya menyampaikan Ucapan salam Salam sejahtera untuk kita semua Cucunda Namanya Cindy Dan kepada ketiga cicit saya Cindy bersama adik Saya di dalam menyampaikan ungkapan perasaan ini Saya akan berbahasa ibunda Karena apa saya selalu mencintai Tanah air tempat kelahiran saya Yang dalam bahasa terhadap dikatakan Lamunan Luluk Bila mana sebentar ada Ucapan atau ungkapan-ungkapan yang Cucunda dan cicit Mamanya Cindy bersama Cindy dan adik-adik Tidak mampu menelan dan mengerti Ucapan-ucapan ini Nantilah disampaikan kepada Nenek-Nenek Cindy Untuk apa sebenarnya Maksud dan tujuan ungkapan Yang dipakai di dalam bahasa ibunda ini Itulah yang selalu Diungkapkan dan dipakai Oleh ibunda-ibunda dan ayah anda Orang-orang yang merasa diri Dia adalah orang terhadap Saya mulai Saya akan membawa ungkapan ini Dalam perasaan Mamanya Cindy bersama Cindy Dengan adik-adik Itu Tadi gengke Banu karurungan Tapi Laku kayu kalandona tondok Lambak layu na pengleon Tapi Laku payu payu na tondok Tuun lah Malah payi ke lembang Kote-mote dikak Nadetek kandosona langkan Timber Kere semangat Ram pokokai masalah nasang Solangkan ima doko Indek tarampak mak dusen Luka bak Mahu wae maatah Indek tetongkonan Sireng Marasankan Na arun wae mata Marasankan umbatin umbatin ditemik nurokko wai mata dodo lutama iya ke kipaleleikumi mata nakwa bapakna bertini umpukadana nak nakkoyang kapaleleik mata ekomi om tapi sayo pintiro talagote tomak aduk kolakusun rambunasang rambunasang siatusang ada diantah indemoto kikua iya kuresemangak laku kita solanasang tomtong siapaki balik si kamali tomtong siapaki si baranginu solanasang denu mbak antah tonton si kamasi kipatarubi kuresemangaki laku tunggu pandita kuresemangak laku vocal group paduan suara kuresemangak kuresemangak kebanyakan dari keluarga baginda kuresemangak 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 ipati kolotok kita iku angkadang kura budeng maut selamat menikmati Tuhan, 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 Gimana? Kalau lu malu, kalian kehilangan lu. Ya, woyah, sudah selamat, tapi kita lalui. Ku sulih usah bahara aku, ketirin dia anak beriku. Ku kira wai di ampuh. Kita tambahin maupun ada tuman bata, ku kuha, makinat tongan itu. Yang ternyata panggilan orangnya juga, Selamat datang Jadi orangnya n bayi-bening akan berdiri sepertinya tidak ada cari Tapi kata-kata di orang lain Jangan mendapatkan seorang yang bisa Jangan lupa Itu sahaja sahaja Semoga tidak bisa berjalan diambil Aduh belah-belahannya Matuhanana Uraqi Mahudana Natalong Ketemu Kajadir laku kita Masih rinduan nambamu Yamoto Daku tim biden dika Apa Lanah sorongan komite keluarga yang berduka Ampo Soalatnya kematuan Kematuan ini Keluarga Keluarga batik Apa Terus sundum di luang Sama yang dikakpalam di Selanah sakitoh Dan nupah Andaya tunah pasorongan komite Lelana Asyadih Bumamaduah Kesana Baik padamato Soba Kupataru-kupataru Kupataru-kupataru Kupati segini Nah kuah Dami masai bang Ale Bapak yang dikasih itu kan Kita masuk Dalam acara Yang kelima Yaitu Jemuan kasih Namun sebelum Ketengah Bepakian di dalamnya Ketengah kasih kepada Bapak Pendeta Kondisi Dari Jemaah Kemudian untuk pimpin kita Dijalam Amin 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton